Hai selamat datang pemirsa kreator Sintang dimanapun berada salam sehat selalu buat semuanya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara daftarkan website sekolah untuk mendapatkan monetisasi dengan mudah disini saya sudah membuat website sekolah dan tampilannya masih sederhana di website ini baru 4 postingan yang sudah dimuat nantinya website ini akan saya daftarkan monetisasi di etera Hai kenapa saya pilih etera karena di etera yaitu pola pembagiannya sangat menguntungkan bagi kita yang publisher yaitu pola pembagiannya 80 20 80 untuk kita yang publisher atau konten kreator website dan 20% untuk perusahaan etera Hai juga di etera tidak ada persyaratan harus berapa artikel bisa mendaftarkan monetisasi dan berapa pengunjung perhari kalau di Google Essence kebijakannya dan peraturannya sangat ketat website kita mesti ramai pengunjung setidaknya seribu pengunjung perhari dan artikel yang sudah dimuat setidaknya ada sudah 200 postingan Oke untuk mendaftarkan website kita di etera nanti linknya saya sisipkan di deskripsi silakan teman-teman klik nanti link tersebut akan mengarah ke pendaftaran yaitu monetisasi website kita di etera di sini silakan kita isi ya teman-teman yaitu data yang diminta untuk mendaftar di etera di sini saya contohkan yaitu cara mengisinya yang pertama yaitu alaman email login messenger metode pembayaran nama lengkap password dan lain-lain yang pertama saya contohkan yaitu alaman email kita untuk nama lengkap nih nama pemilik akun etera dan untuk login ini kita boleh samakan dengan yaitu nama di email karena untuk login login ini itu artinya adalah username yang selanjutnya untuk messenger kita bisa pilih yang WhatsApp metode pembayaran kita bisa pilih yang webmoney WMJ karena di webmoney ini yaitu kita bisa mencairkan hasil iklan kita jika pendapatan kita sudah mencapai 5 dolar jadi kita bisa gajian setiap bulan ya teman-teman tidak harus 100 dolar pendapatan dan untuk webmoney WMJ ini kita bisa install di playstore di Android dan kita bisa mendaftar menggunakan Android untuk messenger akun ini kita bisa samakan dengan alaman email kita yang selanjutnya kita centang yang kotak persegi dan kita sign up Oke teman-teman di saat kita sudah sign up mendaftar di etera kita verifikasi yaitu pendaftaran kita di kotak masuk alaman email kita yang sudah kita gunakan kita buka Gmail di bagian kotak masuk email ini jika tidak ada di bagian kotak masuk utama maka kita pilih yang sosial kita buka yang bagian sosial jika tidak ada di sosial email kita pilih yang promosi Oh ya di bagian update disini ada kotak masuk yaitu dari etera team kita klik ya teman-teman nah disini kita harus konfirmasi alaman email supaya kita bisa login di etera kita klik yang bagian konfirmasi email yang selanjutnya kita login di etera menggunakan email atau password yang sudah kita buat waktu kita pendaftaran awal oke teman-teman disini saya sudah berhasil mendaftar di etera dan kita akan memonetisasi website kita atau blog kita supaya bisa menghasilkan uang dari internet tanpa modal nanti di website sekolah yang sudah saya buat ini akan muncul banyak iklannya teman-teman untuk mendaftarkan website kita atau blog kita di etera ini untuk mendapatkan iklan atau menghasilkan uang disini kita pilih yang website selanjutnya kita pilih yang ADD website atau tambahkan website kita klik dan di bagian atas ini kita pilih yang yaitu alamat blog kita kita copy alamat blog ini yaitu alamat blog teman-teman kita masukkan di bagian website ini selanjutnya untuk kategori website teman-teman pilih saja yang order atau lainnya karena di website kita ada banyak campuran yaitu ada berita artikel pelajaran pengumuman dan lain-lain jadi kita pilih yang order saja teman-teman dan disini silakan teman-teman pilih yang jenis iklannya mau iklan yang mana yang mau dipasang di website kita disini saya contohkan yaitu iklan yang banner 728x90 kita klik selanjutnya kita tambahkan atau ADD disini kita klik go it kita tunggu ya teman-teman kita refresh halaman adteranya kita dapatkan kode iklannya kita klik yang bagian ini ya teman-teman tanda panah yang menghadap kebawah pojok kiri bawah kita klik nah disini sudah ada sudah aktif kode iklannya silakan kita ambil kode disini silakan kita salin kodenya dan keterangannya yaitu tempatkan dimana saja di badan halaman Anda dapat menemukan informasi ini bisa kita klik tetapi disini saya langsung saja yaitu memasang kode iklan ini di website kita kita kembali ke blog kita di bagian blog ini kita pilih yang tata letak untuk kode iklan yang 728x90 yang ini teman-teman yang banner 728x90 yaitu cocoknya di bagian atasnya teman-teman disini kita klik yang logo pensil dan kita pastikan kode iklannya di bagian konten selanjutnya kita klik simpan dan kode iklan ini boleh kita pasang di tempat yang lain yaitu di bagian iklan bawah artikel oke disini kita coba buka website kita kita lihat apakah iklannya langsung muncul di website ini kita refresh oke teman-teman disini iklannya langsung muncul ya teman-teman dan sangat mudah sekali jadi mendaftar monetisasi website sekolah di etera dan di bagian bawah juga jika kita buka postingan nah disini di bagian bawah ini juga sudah muncul iklannya dan di bagian atas dan di bagian atas karena kita pasang di bagian atas dan di bagian iklan bawah artikel selanjutnya saya coba tambahkan satu unit iklan lagi di website ini sebagai contoh nanti teman-teman bisa pasang unit iklannya disini kita tambahkan yaitu satuan iklan atau unit iklan kita tambahkan dan teman-teman bisa pilih yang iklan panduk atau banner 300x250 untuk website sekolah saya sarankan kepada teman-teman untuk menonaktifkan yaitu iklan perjudian atau iklan gambling disini kita nonaktifkan supaya tidak ada muncul iklan perjudian atau iklan game selanjutnya kita klik tambahkan kita klik mengerti dan kita coba lihat apakah sudah aktif unit iklannya masih tertunda ya teman-teman kita repress oke unit iklannya sudah aktif yang 300x250 kita ambil kodenya dan kita salin selanjutnya kita kembali ke tata letak untuk iklan 300x250 cocoknya di tengah artikel ya teman-teman kita pilih yang bagian iklan tengah artikel oke teman-teman selanjutnya kita klik simpan dan kita lihat blog kita apakah iklan banner 300x250 sudah muncul di website kita repress nah ini teman-teman iklannya sudah muncul di website atau blog kita yaitu iklan banner 300x250 nah disini juga sudah muncul iklannya ada dua unit iklan yang sudah muncul nanti teman-teman bisa pasang unit iklannya sesuai dengan tema blog teman-teman yaitu cocoknya dimana oke teman-teman demikian tutorial yaitu cara daftarkan monetisasi website sekolah dengan mudah untuk menghasilkan uang dari internet tanpa modal semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe salam sehat selalu buat semuanya terima kasih selamat menikmati